Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu semuanya bahwa industri otomotif merupakan salah satu industri yang terkena dampak yang sangat besar karena pandemi di tahun 2020 yang lalu. Dan pemerintah tahu bahwa industri otomotif ini membawa gerbong yang tidak sedikit untuk UMKM-UKM yang men-supply komponen-komponen yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk sementara relaksasi dengan PPN-PM yang diberikan. Dan ini kita lihat sangat mendungkrak penjualan, mendungkrak produksi dari industri otomotif kita. Terakhir angka yang saya dapatkan, ada kenaikan kurang lebih 60 persen. Ini sangat baik untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan mengenai pentingnya segera dibangun ekosistem untuk mobil yang ramah terhadap lingkungan, mobil yang rendah emisinya. Oleh sebab itu, kita juga mendorong untuk produksi mobil listrik, produksi mobil hybrid, tetapi sekali lagi yang semuanya harus ramah lingkungan. Dan tadi kita sudah bertemu dengan para CEO dan saya sampaikan apa yang menjadi concern kita dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.